Charla Nash merupakan salah satu korban dari kebuatan sekor simpanse yang merupakan peliharaan temannya pada 2009 lalu. Saat itu dia pergi mengunjungi sahabatnya Sandra. Sahabatnya itu memelihara simpanse bernama Travis yang dibesarkan selama hidupnya. Namun simpanse yang memiliki berat lebih dari 200 poin itu dengan kejam menyerang Charla. Travis menggunakan gigi primata besarnya untuk merobek tangan Charla sebelum menyerang bibir, kelopak mata, mata, dan hidungnya. Akibat serangan itu Charla dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani banyak operasi. Bahkan Charla hanya memiliki sedikit sisa wajah dan membuat dokter harus memasang kembali rahangnya. Charla sendiri dapat diselamatkan setelah temannya Sandra mengambil pisau dapur dan menikam simpanse keliharannya itu.